Sahabat sosial semuanya berikut kami sampaikan berita penting terbaru untuk semua pemilik STNK, BPKB, SIM, dan KTP per bulan September 2023. Semua wajib tahu informasi berikut ini. Namun sebelum kita ke pembahasannya, teman-teman sosial semuanya khususnya kalian yang baru menemukan channel ini. Mari kita berteman dengan cara subscribe, kemudian tekan tanda loncengnya supaya kalian selalu bisa mendapatkan notifikasi berita dan tips-tips bermanfaat lainnya dari channel ini secara gratis nantinya. Karena channel ini akan selalu update membahas tentang bantuan sosial dari pemerintah dan kebijakan terbaru dari pemerintah. Supaya kalian tidak ketinggalan berita. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe channel ini, kami doakan semoga kalian selalu diberi kesehatan, limpahan riski, dan kebahagiaan yang sempurna. Nah amin amin ya rubbal alamin. Dan teman-teman sosial semuanya, langsung saja kita ke informasi lengkapnya. Jadi sahabat sosial semuanya, per bulan September 2023 ini ada berbagai kebijakan terbaru dari pemerintah. Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang wajib kalian ketahui. Dan berikut ini berita penting. Khusus bagi kalian, pemilik BPKB, STNK, SIM, dan KTP. Per bulan September 2023. Yang pertama, Direktorat Registrasi dan Identifikasi Korlantas Polri. Mengungkapkan bahwa pihaknya kini sedang mengembangkan BPKB elektronik. Dengan teknologi yang lebih simpel dan mudah. Di mana nantinya BPKB elektronik tetap akan berbentuk buku. Hanya saja akan disematkan chip yang memuat data kendaraan bermotor yang terhubung dengan R-Chip digital. Dan BPKB elektronik nantinya akan terintegrasi dengan single data Korlantas Polri. Serta akan dipasang semacam chip. Dan BPKB juga akan terintegrasi dengan stakeholder seperti finance, bank, dan pegadaian. Dengan pengembangan ini diharapkan pelayanan pengurusan BPKB akan lebih mudah. Yaitu proses mutasi kendaraan bisa diselesaikan lebih cepat hanya dalam satu hari. Dan dengan adanya BPKB elektronik menghindari dari penipuan atas pemalsuan BPKB. Selanjutnya yang kedua, bagi pemilik STNK, dua jenis kendaraan berikut ini akan dibebaskan dari pajak atau ada yang masuk ke dalam pemutihan pajak kendaraan bermotor. Informasi yang pertama, pemerintah telah resmi membebaskan pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bayar balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB untuk mobil maupun kendaraan mulai 5 Mei 2023. Hal itu sesuai dengan Permendagri Nomor 6 Tahun 2023. Yaitu pengenaan PKB-KBL atau kendaraan berbasis listrik yang berbasis baterai untuk orang atau barang ditetapkan sebesar 0% dari dasar pengenaan PKB. Pengenaan BBNKB-KBL berbasis baterai untuk orang atau barang ditetapkan sebesar 0% dari dasar pengenaan BBNKB. Jadi dengan demikian, pembebasan PKB dan BBNKB hanya berlaku untuk kendaraan listrik yang bertenaga baterai. Baik itu sepeda motor maupun mobil listrik yang bebas pajak. Sehingga tidak berlaku pada kendaraan listrik yang dikonversikan dari bahan bakar fosil atau hybrid. Baik sahabat sosial semuanya, selanjutnya informasi yang kedua yaitu untuk kendaraan konvensional atau kendaraan dengan tenaga bahan bakar minyak. Jadi per bulan September 2023 tercatat ada 7 provinsi yang melakukan pemutihan pajak kendaraan bermotor. Mulai dari penghampusan denda pajak kendaraan bermotor dan juga biar balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB yang dihapus. Dan juga pajak progresif serta ada juga diskon untuk pokok pajak. Dan berikut inilah daerah-daerah yang mengadakan pemutihan pajak kendaraan bermotor. Yang pertama adalah Provinsi Jawa Tengah. Untuk bebas BBNKB 2 dan pajak progresif, masa berlakunya cukup lama yaitu sampai 22 Desember 2023. Sedangkan untuk pembebasan sanksi administrasi PKB berlaku hingga 21 Juni 2023. Kemudian yang kedua adalah Jawa Timur. Pemprov Jawa Timur kembali melakukan pembebasan pajak daerah 2023. Yang dimulai tanggal 1 Agustus sampai 31 Oktober 2023. Kemudian yang ketiga adalah DKI Jakarta. DKI Jakarta juga melakukan pemutihan pajak kendaraan bermotor. Sampai dengan tanggal 29 Desember 2023. Selanjutnya adalah Provinsi Lampung. Jadi pemutihan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Lampung. Dimulai dari tanggal 3 April hingga 30 September 2023. Kemudian yang keenam adalah Provinsi Banten. Jadi Provinsi Banten melakukan pemutihan pajak kendaraan bermotor mulai 21 Agustus sampai dengan 23 Desember 2023. Dan yang ketujuh adalah Sumatera Utara. Jadi pemutihan pajak kendaraan bermotor di Sumatera Utara sampai dengan 30 September 2023. Bagi sahabat sosial semuanya, selanjutnya kita ke informasi yang ketiga. Khusus bagi sahabat sosial yang belum memiliki surat izin mengemudi atau SIM di tahun 2023 ini. Berita gembiranya, Kop Lalu Lintas atau Kor Lantas Polri resmi mengubah materi ujian praktek SIM C untuk sepeda motor berupa angka 8 dan zigzag. Menjadi huruf S. Jadi kebijakan tersebut sudah dimulai dari bulan Agustus 2023 kemarin. Dan perubahan tersebut intinya adalah untuk memudahkan masyarakat. Yang tadinya ada beberapa yang dianggap sulit, sekarang dirubah tetapi tidak mengurangi keselamatan dan keahliannya. Yang tadinya angka 8 diganti huruf S. Jadi manuver ke kanan, manuver ke kiri sudah terakomodir di situ. Dan masyarakat juga boleh ujian SIM ulang di hari yang sama apabila tidak lulus tes pembuatan SIM. Selanjutnya berikut ini adalah tarif resmi pembuatan SIM baru. Dari SIM A, SIM C, SIM B, dan SIM D. Yang pertama untuk SIM A Rp120.000, SIM B khusus P1 Rp120.000, SIM B khusus P2 Rp120.000, untuk SIM C Rp100.000, C1, C2 Rp100.000, kemudian untuk SIM D Rp50.000, kemudian SIM D khusus D1 juga sama Rp50.000, dan SIM internasional Rp250.000. Selanjutnya untuk tarif resmi perpanjangan SIM. SIM A, SIM B, dan SIM B2 sama yaitu Rp80.000. Sedangkan untuk SIM C, C1, C2 sama yaitu Rp75.000. Sedangkan SIM D dan SIM D khusus D1 Rp30.000, dan SIM internasional perpanjangannya adalah Rp225.000. Dan informasi terbaru juga, Korlantas juga sedang melakukan usulan untuk biaya PNBP. Pembuatan atau perpanjangan SIM dihapus, jadi gratis seperti membuat EKTP. Semoga segera terlaksana ya teman-teman, amin. Dan sahabat setelah semuanya, selanjutnya informasi yang terakhir, yaitu bagi semua pemilik EKTP. Jadi pemerintah telah meluncurkan program KTP digital sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan efisiensi administrasi publik. Program ini melibatkan proses penggantian KTP fisik dengan KTP digital, bagi penduduk yang memenuhi persyaratan tertentu. Sementara itu, pemerintah bekerjasama dengan lembaga terkait dan mengadopsi teknologi yang aman dan canggih untuk mengelola dan menyimpan data penduduk secara elektronik. Dan aktifasi KTP digital bisa dilakukan di kantor Dukcapil atau di kantor kecamatan sesuai domisili. Pendaftaran aplikasi EKD atau KTP digital perlu didampingi petugas Dukcapil karena pendaftaran ini memerlukan verifikasi dan validasi data. Dan syarat untuk emigrasi dari EKTP menjadi KTP digital, pemohon harus memiliki smartphone dan daerahnya atau wilayahnya terjangkau oleh internet. Jadi bagi masyarakat yang tidak memiliki handphone, KTP lama atau KTP elektronik tetap berlaku. Kemudian kebijakan yang kedua, nomor NIC menjadi nomor wajib pajak atau NPWP. Jadi pemerintah akan mengfusikan nomor induk kependudukan atau NIC menjadi nomor wajib pajak atau NPWP mulai tahun 2023 ini. Artinya selain menjadi identitas kependudukan, NIC juga akan menjadi identitas wajib pajak. Dalam sistem perpajakan, integrasi NIC dan NPWP kerjasama Direkturat Jenderal Pajak dan Direkturat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dicendukcapil. Kerjasama ini untuk memperkuat penegakan kepatuhan perpajakan. Pajak dikenakan bagi yang bekerja dan berpenghasilan tertentu. Besaran pengenaan pajak diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Penghasilan kena pajak dikenakan untuk masyarakat berpendapatan Rp60 juta per tahun dan di atas penghasilan tidak kena pajak atau Rp4,5 juta per bulan. Jadi bagi masyarakat yang pendapatannya di bawah Rp4,5 juta per bulan tidak dikenakan pajak. Baik sahabat surat semuanya, itulah tadi berita penting bagi masyarakat pemilik BWKB, STNK, SIM dan juga KTP. Semoga informasi tadi bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.